Intro Orly Polri lakukan tes DNA untuk 230 WNI yang overstay di Abu Dhabi, Emirat Arab. Kompongnas mendapatkan pengaduan warga terkait perselisihan dengan pihak BAP. Masih dalam kemeriahan hari Bayangkara ke-77, Polda Papua menggelar acara Panggung Prajurit. Intro Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 3 Juli 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi peringatan hari Bayangkara ke-77 di sejumlah Polda jajaran. Saya Lidia Rodin Sulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompongnas mendapatkan pengaduan seorang warga Tahuna, Sulawesi Utara, Melvin Edward Pontoh terkait perselisihan dengan pihak Bank Mandiri, Cabang Sangihe, Kabupaten Tahuna. Sebelumnya, kasus ini sudah di-SP3-kan atau penghentian penyidikan oleh Polda Sulawesi Utara. Sebagai wujud transparansi merespon aduan masyarakat, Kompongnas melakukan audiensi dengan pengadu dan juga merekomendasikan dua jalur dalam penanganan kasus ini. Sekali lagi, ini dalam rangka mengkompimalkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Polri, pelayanan yang dilakukan oleh Kompongnas sudah maksimal. Dan pada hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa rekomendasi dari rakor yang sudah dilakukan, yang pertama, kasus ini sudah diuji melalui gelar khusus, diputuskan untuk dihentikan penyidikannya. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan kepada pengadu agar menempuh jalur hukum melalui mekanisme pra-peradilan. Biarlah nanti di pengadilan, di pra-peradilan tersebut diuji apakah penghentian penyidikan tersebut sah atau tidak. Tentunya kalau tidak sah, akan dibuka kembali. Tetapi kalau dinyatakan sah, maka sudah selesailah penanganan kasus ini. Sudah punya kekuatan hukum. Kemudian yang kedua, kami juga merekomendasikan kepada pengadu agar melaporkan ke Ombusman RI dan ke OJK. Khususnya menyangkut masalah dokumen perbankan, yaitu ADM-3 yang sampai sekarang belum ditemukan. Sehingga diharapkan nanti melalui Ombusman RI dengan memanggil pihak perbankan, khususnya bank mandiri, nanti tentunya ada mekanisme sendiri di sana. Demikian juga OJK. Dengan mengundang dari pihak bank mandiri, termasuk pengadu, di sana akan dilakukan proses tersendiri sesuai mekanisme yang ada. Sehingga nanti sanksi apapun, itu pun akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia perbankan. Di hari Bayangkara ke-77, Polri terus berusaha hadir di tengah masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Salah satunya adalah dengan melakukan tes DNA untuk 230 WNI yang overstay di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Berdasarkan arahan Kapolri Jendera Polisi Listio Sigit Prabowo kepada Kadif Hupin Terpolri Irjen Polkrisnamurti pada tanggal 9 Juni 2023, Dif Hupin Terpolri bersama atase Polisi Riyad dan Pusdokas Polri melakukan tes DNA terhadap 230 WNI yang overstay di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Tes dilakukan tidak hanya kepada WNI, tapi juga kepada anak mereka yang tidak terdokumentasi. Yang dilakukan pada dua minggu yang lalu, kita lakukan di Abu Dhabi, itu yang kita lakukan adalah 230 orang, berdiri dari orang tua 104 dan 126 anak-anak. Jadi tujuan dari pengambilan DNA itu adalah memastikan, sebelumnya saya kembali lagi, kenapa KBRI Abu Dhabi meminta untuk Tim Pusdokas Polri yang istilahnya mengambil tes sampel DNA. Nah, karena tes sampel DNA bila dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang ada di Abu Dhabi, itu harganya luar biasa mahal. Bagi KBRI dan KJRI Dubai, yang terkena beban tersebut pasti dirasakan akan berat. Akhirnya Pak Hussein Bagis pun pada saat itu bertemu dengan kami, meminta fasilitasi untuk dari Polri, alhamdulillah Pak Kapolri menyetujui dan mengirimkan tim Pusdokas Forma Besolri didampingi oleh tim dari Divisi Hubungan Internasional serta pendampingan langsung oleh saya yang ada di Abu Dhabi. Tujuan utamanya adalah yang pertama bahwa mereka itu anak-anak yang tidak terdokumentasi tersebut, ATT, anak tidak terdokumentasi tersebut, mereka dapat terdokumentasi karena status tidak terdokumentasinya itu ada beberapa sebab. Yang pertama itu orang tua mereka menikah secara tidak resmi atau hasil di luar hubungan pernikahan secara resmi. Dan berdasarkan pengamatan kami di lapangan, mereka rata-rata menikah dengan orang di luar orang Indonesia yang ada di sana. Terus yang kedua, ibu atau anak, anak atau keduanya berstatus overstayer. Jadi ada satu case yang mungkin sekarang muncul itu, itu ibu dan anaknya orang Indonesia. Tapi karena ketidakmampuan mereka untuk melahirkan di rumah sakit, di rumah sakit resmi, akhirnya anaknya tidak terdokumentasi di Kementerian Kesehatan yang ada di Abu Dhabi. Jadi yang ketiga itu anak lahir tidak di rumah sakit resmi, sehingga tidak diberikan surat lahir. TSDNA ini adalah salah satu misi kemanusiaan Polri terhadap warga negara Indonesia yang kelebihan masa tinggal di luar negeri. Tim Liputan, Polri TV Polres, Situ Bondo, Polda, Jawa Timur menggelar Tasya Kuran dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Sabtu 1 Juli lalu. Acara yang digelar di Gedung Bayangkara Januraga ini, selain dihadiri oleh unsur Forkopimda, juga dihadiri oleh sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat, Situ Bondo. Puncak acara syukuran ini ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun secara simbolis oleh Kapolres Situ Bondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto. Dalam sambutannya, Kapolres Situ Bondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan keterdiban. Polri mengapresiasi peran serta masyarakat dalam mendukung tugas-tugas kepolisian karena keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kerjasama yang erat antara Polri, TNI, dan pemerintah serta masyarakat. Dalam rangkaian acara Tasya Kuran Hari Bayangkara ke-77 ini, Kapolres Situ Bondo juga menyerahkan penghargaan dan hadiah kepada para pemenang Lomba Hari Bayangkara ke-77 seperti Polisi RW Terbaik, Lomba Kebersihan Polsek, Lomba Voli, Lomba Futsal, Lomba Catur, Lomba Produk Intelijen, dan Lomba Domino. Tim Humas, Polres Situ Bondo melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri, dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat, melalui siaran TV digital teresterial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam Resisi. Informasi terhangat dari tanah air. Terima kasih telah menonton! Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Dilan elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Berangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor subdirektorat penegakan hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI virtual account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS banking, mbanking, ATM, atau kembang langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV Digital Terrestrial channel 34 UHM. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagi informasi aktual seputar harkam tipmas serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV Digital Terrestrial channel 34 UHM di wilayah Jabodetabek. Dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, Youtube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam Presisi! Silahkan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode capta. Kemudian, tekan tombol Pengaduan. Silahkan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol Kirim Aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol Cek Status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman Dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman Dita Laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Silakan dengan laporannya. Terima kasih. 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 daripada kunjungan Bapak Presiden Jokowi dan bertemuan dengan apa namanya dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan hasil perbincangan beliau mungkin ada dari pihak Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang saat ini membawahi PDRM Polisi Diraja Malaysia untuk segera menyelesaikan MOU ini dan Alhamdulillah ada respon positif kemarin sudah diberikan draft yang sudah diperbaiki oleh mereka dan kita tunggu hasilnya nanti finalisasinya sebentar lagi Sebagai garda terban dalam perdagangan hukum dan perlindungan masyarakat sudah menjadi kewajiban Polri memberi perlindungan terhadap warga negara Indonesia dimanapun Keputusan Kapolri membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Polri juga merupakan respon Kapolri terhadap instruksi Presiden Joko Widodo yang risau dengan korban meninggal dunia akibat kejahatan TPPO Tim Liputan Polri TV Menindak lanjuti arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigi Prabowo untuk menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang atas Kapolri Republik Indonesia di Manila melakukan pendampingan kegiatan operasi intensif yang digelar kepolisian negara Filipina untuk melakukan penanggulangan kejahatan scamming online tercatat 137 WNI terjaring dalam operasi gabungan lebih dari 2.000 warga dari beberapa negara di Asia dan Afrika terlibat kasus online scamming di Manila, Filipina 137 diantaranya adalah warga negara Indonesia Polri melalui atas sekepolisian Republik Indonesia di Manila memberikan pendampingan untuk 137 warga Indonesia tersebut atas sepolri di Manila melakukan operasi gabungan bersama dengan National Capital Region Police Office NCRPO ACG atau Anti Cyber Crime Group CIDG PNP atas sepolisi Malaysia dan atas sepolisi Vietnam serta atas sepolisi China operasi ini untuk mengamankan fasilitas tempat scamming yang melakukan aktivitas peak butchering online casino telekom fraud cryptocurrency investment scam shopping scam dan romance scam operasi gabungan di perusahaan scamming online Hong Taishin Chuan Network Technology Incorporated yang berlokas di Las Binas ala Bank Metro Manila, Filipina ini menyelamatkan total sebanyak 2.714 orang dalam operasi ini langkah yang telah diambil Atpol Republik Indonesia adalah melakukan pendataan terhadap seluruh warga negara Indonesia dan berkoordinasi dengan Satgas TPPO Baris Tempori Atpol Republik Indonesia di Manila juga melakukan asistensi terhadap WNI bersama Polisi Nasional Filipina tentang rencana selanjutnya terhadap para WNI yang terlibat dalam kasus online scamming Tim Liputan Polri TV Sekarang saya tidak tahu kepolisian negara Republik Indonesia adalah pelindung pengayuh dan pelayan masyarakat dengan semangat presisi Polri terus bertransformasi untuk menjadi institusi yang prediktif Responsibilitas Transparasi dan berkeadilan sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Saya Laksamana TNI Yudomargono Panglima Tentara Nasional Indonesia mengucapkan Selamat Hari Bayangkara 77 tahun 2023 Semoga sinergi TNI dan Polri akan semakin sulit terutama dihadapkan pada ancaman polarisasi bangsa menjelang pemilu tahun 2020 Saya optimis Dari dan Polri akan tetap menjadi perekat peruturan NKRI Jirka Hayu Keperusan Republik Indonesia Polri presisi untuk negeri memiliki merujuk Indonesia maju Salam presisi Dari Polri sinergi untuk NKRI NKRI Tergantung Pemirsa Presisi Petang akan segera kembali tetaplah bersama kami Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital teresterial di wilayah Jabodetabek sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi edukasi sosialisasi dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini Polri TV transparansi informasi dan terpercaya Salam presisi informasi terhangat dari tanah air selamat menikmati Tugas utama korps Bayangkara adalah melindungi mengayomi dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan termasuk mereka anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah Mari bergandengan bersama ulurkan kasih Mereka adalah kita Generasi Bangsa Dilan elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021 Berangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan bilang dengan kode BRI virtual account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS banking e-banking ATM atau kembang langsung Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua Sobat Polri di wilayah Jabodetabek kini Polri TV bisa disaksikan di TV Digital Terrestrial Channel 34 UHM Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut Berbagi informasi aktual seputar Harkam Tipmas serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update Presisi Siang dan Presisi Petang Saksikan terus Polri TV di TV Digital Terrestrial Channel 34 UHM di wilayah Jabodetabek dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id Youtube di TV Radio Polri dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio Salam Presisi Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode capta Kemudian tekan tombol Pengaduan Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan Terdapat dua pilihan tujuan yaitu Mabes dan Polda Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut Tekan tombol Kirim Aduan Terima kasih laporan Anda sudah kami terima Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan Di dalam halaman dashboard Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan informasi konsultasi tujuan aduan Anda isi dari aduan Anda serta status aduan Dalam halaman dinta laporan Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan Apabila Anda ingin mencetak laporan silakan tekan tombol print laporan Untuk mengetahui perkembangan pelaporan Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda Terima kasih Polda Papua menggelar acara Panggung Prajurit dalam rangka hari bayang karak ke-77 di lapangan Mako Brimo Polda Papua Selain menampilkan hiburan musik Polda Papua juga menyediakan makanan gratis untuk masyarakat serta TNI Polri Dalam rangka memperingati hari bayangkara ke-77 Kapolda Papua Irjen Pol Matius Defahiri bersama Wakap Polda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat dan para PJU Polda Papua mengikuti acara Panggung Prajurit yang diadakan di lapangan Mako Brimo Polda Papua pada Sabtu 1 Juli 2023 Acara Panggung Prajurit ini menampilkan hiburan musik yang bertujuan untuk menghibur personel TNI Polri bersama masyarakat Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga sinergitas antara TNI Polri dan masyarakat kepada semua prajurit-prajurit kebanggaan tanah Papua ada Polrinya ada TNI jaga sinergitas jaga soliditas kita adalah tiang utama bangsa ini setuju? dan tentunya semua keluarga besar selain hiburan musik Polda Papua juga menyediakan makanan gratis bersama yang diperuntukkan untuk masyarakat beserta TNI Polri Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Poli TV Dalam rangka hari Bayangkara ke-77 Polsek Rakit Polres Banjarnegara Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan kesenian Kuda Kepang di Aulama Polsek Rakit kegiatan ini sebagai upaya memberikan hiburan kepada masyarakat sebagai rasa syukur Polsek Rakit atas dukungan masyarakat dalam menjaga Kamtipas Dalam rangka menjemput Hari Bayangkara ke-77 Polsek Rakit Polres Banjarnegara Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan kesenian Kuda Kepang dan Malam Tasyakuran di Aulama Polsek Rakit kegiatan kesenian Kuda Kepang dan Malam Tirakatan ini untuk memberikan hiburan kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur Polsek Rakit Polres Banjarnegara kepada warga atas dukungan selama ini kepada Polri Namun tidak disangka ungkapan terima kasih Polsek Rakit melalui kegiatan kesenian Kuda Kepang mendapat balasan dari warga dengan memberikan ucapan serta tumpeng sebagai bentuk dukungan warga kepada program Giat Polsek Rakit Tim Humas Polres Banjarnegara Pondajon Tengah melaporkan untuk Polri TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Presisi Saya mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 Tingkatkan kedisiplinan dan profesionalitas dalam melayani dan menjaga keamanan masyarakat Dengan profesionalitasnya saya meyakini Polri mampu menjaga tahun politik sehingga pemilu tahun 2024 bisa berjalan dan berlangsung dengan aman damai dan gembira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital teresterial di wilayah Jabodetabek sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi edukasi sosialisasi dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini Polri TV transparansi informasi dan terpercaya Salam Presisi informasi terhangat dari tanah air selamat menikmati Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi mengayomi dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan termasuk mereka anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah mari bergandengan bersama ulurkan kasih Mereka adalah kita Generasi Bangsa Dilan elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021 Berangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan bilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM atau kembang langsung Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua Sobat Polri di wilayah Jabodetabek kini Polri TV bisa disaksikan di TV Digital Terrestrial Channel 34 UHF Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut Berbagi informasi aktual seputar Harkam Tipmas serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update Presisi Siang dan Presisi Petang Saksikan terus Polri TV di TV Digital Terrestrial Channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id Youtube di TV Radio Polri dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio Salam Presisi Memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 Polres Seruyan Polda Kalimantan Tengah menyelenggarakan Giat Kurban Polri Presisi Dalam kesempatan ini Polres Seruyan berkorban dengan 5 ekor sapi dan membagikan kepada warga yang berhak Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 Polres Seruyan Polda Kalimantan Tengah menyelenggarakan Giat Kurban Polri Presisi Dalam kesempatan ini Polres Seruyan membagikan daging hewan kurban kepada warga masyarakat yang berhak Kamis 29 Juni 2023 Pada Idul Adha tahun ini hewan kurban Polres Seruyan terkumpul 5 ekor sapi Setelah disembeli daging kurban kemudian diserahkan secara simbolis oleh Kapolres Seruyan AKBP Amphimesias Bombulo kepada panitia kurban Daging hewan kurban ini selanjutnya disalurkan kepada kurang lebih 500 warga yang berhak menerimanya Tim Humas Polres Seruyan Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV Saat melakukan sambang masyarakat ke beberapa wilayah di Gresik, Jawa Timur Tim Dokus Polres Gresik mengunjungi warga yang sakit beberapa warga yang sakit menahun dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut Dalam kegiatan sambang masyarakat ke beberapa wilayah di Gresik, Jawa Timur Polres Gresik mengunjungi beberapa warga yang sakit Kali ini Polres Gresik membantu seorang kakek yang menderita sakit cukup lama bernama Saini berusia 74 tahun Desa Sumber Sari Tanjung Widara Kecamatan Bunga Tim Dokus Polres Gresik yang membawa peralatan kesehatan bersama kasih Dokus Polres Gresik Ibtu Sugiyoto menuju kamar Saini Kakek berusia 74 tahun ini terlihat terbaring lemas di atas kasur Tim Dokus langsung memeriksa kesehatan dengan mengecek tensi kakek Saini Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis di rumah sang kakek akhirnya kakek Saini dirujuk ke RSUD Ibn Sina Gresik untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut diberitahukan bahwa ini ada warga masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan atas nama Pak Saini Desa Tanjung Widara atas laporan masyarakat setelah kita laksesan pemeriksaan awal di kediamannya di rumahnya yang percangkutan memerlukan tindakan medis lebih lanjut karena kondisi mungkin perlu input dan lain-lain untuk mengembalikan kondisi Pak Saini menjadi lebih baik Kakek Saini menderita sakit sejak tahun 2022 setelah didiagnosa dokter diduga mengalami sakit paru-paru selama satu tahun ini Tim Humas Polres Gresik Polo Jawa Timur melaporkan untuk Poli TV Saya Marsudi Suhud mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Polri yang telah terus-menerus menjaga dan mengupayakan bangsa Indonesia mendapatkan perasaan aman dan nyaman karena rasa aman dan nyaman ini adalah sebagai basic dalam kehidupan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya perasaan nyaman dan aman apalagi dalam konteks akabangsa Indonesia akan melaksanakan kegiatan kegiatan pemilu yang kita juga bersama-sama ayo kita sambut dengan rasa gembira rasa senang perasaan aman dan nyaman mudah-mudahan Polri tetap jaya resisi petang akan segera kembali sesaat lagi Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital teresterial di wilayah Jabodetabek sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi edukasi sosialisasi dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini Polri TV transparansi informasi dan terpercaya salam resisi informasi terhangat dari tanah air selamat menikmati Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi mengayomi dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan termasuk mereka anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah mari bergandengan bersama ulurkan kasih mereka adalah kita generasi bangsa hubungan yang harmonisasi hubungan yang harmonisasi antara polisi dengan masyarakat di Kecamatan Panggul, Trenggalek, Jawa Timur sudah terjalin lama. Salah satu sinergitas ini terlihat dari kerjasama pembangunan musola di Mapolsek Panggul yang menjadi rumah ibadah bagi masyarakat dan personel Polsek Panggul. Kapolres Trenggalek AKBP Alip Alarino meresmikan musola Hubul Waton yang berada di Mapolsek Panggul, Polres Trenggalek, Polda, Jawa Timur. Prosesi peresmian ditandai dengan pembuntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh AKBP Alip. Peresmian ini diikuti pejabat utama Polres Trenggalek, Forkopimca, Toko Agama, dan Toko Masyarakat Kecamatan Panggul. Kapolres Trenggalek menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap anggota Polsek Panggul dan masyarakat sekitar yang telah bergotong royong membantu dan mendukung renovasi musola. Pembangunan musola Hubul Waton merupakan mewujud sinergitas antar instansi dan masyarakat Kecamatan Panggul yang sudah berjalan harmonis. Tidak hanya pada kerjasama pembangunan musola, tapi juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Panggul. Tim Homas Polres Trenggalek, Polda, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam mengusung transparansi publik terkait kinerja personal Polri, terlebih di zaman digital saat ini, informasi yang disampaikan benar-benar harus terverifikasi sebelum diserap publik. Selain itu, pengemasan informasi mau tidak mau menyesuaikan dengan tren masa kini. Di antaranya, membutuhkan kreativitas dalam menyebarkan informasi di sejumlah platform media sosial yang ada. Ini tidak lain salah satunya untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi antara personel polisi, yaitu Polri, dengan masyarakat. Berikut wawancara tim liputan Polri TV, Rizka Amelia bersama Ibda Herman Hadi Basuki, atau yang lebih dikenal dengan Pak Babin. Ya pemirsa Polri TV, saat ini saya sedang berada di poskopresisi. Saya mau tanya sebenarnya, poskopresisi itu apa? Nah di sini sudah ada Pak Babin, yang dikenal dengan Ibda Herman Hadi Basuki. Halo Ibda Herman. Ya, halo. Alhamdulillah. Ibda Herman di sini kan sedang berada di poskopresisi. Sebenarnya poskopresisi itu apa sih, Ibda? Sebenarnya poskopresisi adalah poskopresisi yang dibuat untuk menyederhanakan program Bapak Kapolri, bagaimana agar bisa merespon keluhan-keluhan masyarakat dengan lebih cepat. Baik, nah jadi lebih cepat begitu ya respon ke masyarakatnya. Nah pemirsa kita ketahui bahwa Ibda Herman ini adalah polisi yang ahli di bidang konten kreatif. Nah sedangkan polisi sendiri ini kan dituntut sekarang harus lebih adaptif dalam hal teknologi. Bagaimana kemudian Ibda Herman ini membuat konten kreatif agar lebih kena begitu ke masyarakat di era digital kali ini? Ya jadi sebenarnya begini Mbak, kami mulai membuat konten itu sejak di-upload ya. Kalau nggak di-upload itu namanya galeri. Jadi memang dari masa ke masa kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana kita harus eksis juga di media sosial, bagaimana menyampaikan program-program polisian yang lebih soft, lebih mudah diterima masyarakat dengan cara mungkin seperti saya sebenarnya komedi. Baik, Pak Babin ini kan sedang ada peringatan Hari Bayangkara yang ke-77. Apa makna Hari Bayangkara nih buat Pak Babin? Ya tentunya ke depan kami ingin dicintai masyarakat seperti kami mencintai masyarakat. Baik, terakhir yang ingin disampaikan Pak Babin nih di Hari Bayangkara, untuk institusi Polri tercinta? Jangan pernah lah untuk terus berubah, berubah-berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolri. Kita harus melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lidya Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Salam Presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.